Sekalipun sudah berganti hingga 3 kali pucuk kepemimpinan Bupati Tanjung Jabung Barat, pengelolaan tempat andalan pariwisata masyarakat Tanjung Jabung Barat belum dapat dikelola secara profesional oleh dinas terkait, terutama pengelolaan tempat parkir dan toilet, serta musola yang ada di lokasi tersebut. Bangunan musola dan toilet yang dibangun pada masa Bupati Safriya menelan anggaran 250 juta rupiah, yakni bangunan yang berada di tempat wisata andalan masyarakat kota Kuala Tungkal, titian orang kayu mustiko Rajo Alam, hingga saat ini tak dapat digunakan maksimal. Pintu musola selalu terkunci rapat, sedangkan toilet juga tak dapat digunakan oleh pengunjung, karena baik air tetmon tidak pernah terisi, dan kran air tetmon yang ada juga semuanya sudah rusak. Tidak hanya itu, kotoran dari pengunjung mengeluarkan aroma tak sedap dari dalam ruangan. Mirisnya, sekalipun ada penjaga yang membersihkan toilet, air yang digunakan merupakan air kotor yang diambil dari kolam taman yang sudah bercampur dengan limbah botol minuman dan puntung rokok. Menurut Idham, ia dengan sukarela membersihkan toilet dan menyediakan air bagi pengunjung yang ia ambil dari taman yang tak jauh dari lokasi tersebut. Ia pun hanya menerima bayaran sukarela dari pengunjung yang menggunakan toilet tersebut. Banyak ya? Kalau itu biasanya itu untuk nyuci ini juga, bekas uang air. Banyak? Kalau air itu, kalau orang yang kencing di sini. Sukarela. Hah? Sukarela. Sukarela. Bukan, air yang diambil tadi untuk nyuci orang, biasanya... Uang, hujan. Ya, itu biasanya apa tuh? Dari air hujan ya? Iya. Kalau orang kencing biasanya cucinya pakai itu ya? Oke. Endri, salah satu tukang parkir di lokasi tersebut menyampaikan, jika sejak dulu tetemuan air tak pernah terisi. Beberapa waktu lalu ada petugas toilet yang bekerja, tapi karena tak ada mendapatkan gaji akhirnya berhenti. Dulu ada yang tutup ngelurahnya memang, tapi tak ada wanya kan. Tidak ada sepenuhnya jatuhnya dianya. Karena obrol ini kan dia minta, maunya kan menjelas, kepingin dia tuh, artinya ada gaji. Ternyata tidak digaji ya? Tidak digaji. Jadi dia hanya dapat hasil dari mana? Tidak dapat hasil, itulah. Kadang sekarang kan airnya kan tidak pernah ada lagi. Kadang dia ngambil air, kadang mengkar ke sini. Kadang orang ngasih seribu, dua ribu, kadang itulah. Tidak pernah disediakannya? Kemarin ada yang di atas itu tepon. Tepon kan ada di atas. Tapi air tepon itu tidak pernah ngalir. Tidak pernah ngalir ya. Sebagai tempat andalan wisata utama di Tanjung Jebung Barat, Pemkap sudah seyogianya mengelola seluruh fasilitas wisata tepi laut tersebut secara profesional.